yo assalamualaikum brother ketemu lagi dengan saya di channel Bopapak Walu kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana cara saya merawat anakan bekicat yang sudah berhasil saya tetaskan Alhamdulillah ini usianya sudah sekitar satu bulanan lebih nih ada yang ukurannya besar sekali ada ukurannya yang masih kecil ternyata yang kita tetaskan itu enggak bareng semuanya ukurannya besar ya berarti dan kemarin tuh saya Alhamdulillahnya itu saya nemu begitu telur-telur bekicat di kandang ini karena kebesaran saya ini yang pakai media setirofoam nih ada yang bertelur dan saya tetaskan secara terpisah dan Alhamdulillahnya Alhamdulillahnya itu bisa menetas tapi tidak semuanya ini menetas hanya sekitar delapan enggak sampai delapan puluh persen ya tujuh puluhan persen lah ini Alhamdulillahnya ini saya hitung kemarin totalnya sekitar semua ini 76 ekor yang menetas dan yang sudah sampai ukurannya segini tapi tadi ada satu yang mati ya karena tadi malam hujan enggak enggak apa itu ini wadahnya ini kena air jadi bekicatnya itu terendam dan mati satu ekor enggak tahu itu kemarin sayang dan untuk cara penetasannya itu juga mudah sekali ya berarti YouTube YouTube itu banyak ya kita pakai media setirofoam yang untuk berkat atau untuk wadah nasi itu kita kasih tisu kita basahin terus langsung ditutup lagi terus ditutup lagi atasnya pakai tisu kita semprot pakai kispr atau apa-apa pun itu nah nanti kita tunggu sekitar sekitar kemarin itu delapan harian itu udah ada yang mulai menetas dan sampai sepuluh hari itu sudah menetas semua dan ada yang enggak menetas juga sih tapi yang enggak menetas itu dimakan dulu sama ini sama bekicat-bekicat tanarkan ini enggak papa lah karena ya mereka juga butuh makan saya juga belum riset terlalu banyak dan untuk perawatan anakan bekicat ini juga cukup mudah berarti itu setelah menetas kita cuma tinggal kasih sawi ataupun daun-daunan yang mudah kita dapat seperti daun-daunan yang lunak lah sawi hijau atau ini apa ini namanya enggak tahu aku namanya itu apa ya tapi di sayur ada itu lupa aku namanya sawi apa kol itu dikasih itu ditaruh aja usahakan tempat pembesaran ini itu sedih enggak enggak terlalu kering juga enggak terlalu lembab ya cukup ada gimana ya Hai maksud saya bukan enggak terlalu enggak terlalu basah harus lembab ini ada sedikit-sedikit air ini enggak papa masih bisa hidup ini dan kalau kecil ini pergerakan bekicat ini lincah sekali ya udah ini jalan ke sini kesana tadi nah dan kalau kecil begini bekicatnya enggak takut orang memang bekicat enggak takut orang ya kita tinggal taruh makanan kita tungguin kita semprot pakai isprey pakai air itu pakai air diatasnya semprot sehari ya satu kali aja enggak usah baca minyak kalau terlalu banyak nih bekicatnya malah ada yang mati soalnya awal-awal ini enggak enggak semuanya hidup berarti ada juga yang mati dan ini yang sudah lumayan besar ini contoh yang mati ini mati kering ini ini contoh yang mati ini nggak papa bro yang namanya juga kita masih belajar dan meriset dan bekicat-bekicat ini makanan yang setelah umur tujuh hari itu saya enggak kasih daun ya tetap saya kasih daun tapi saya kasih daun pepaya buah pepaya yang matang ataupun yang mentah kalau yang mentah harus kita proses dulu prosesnya dengan cara daunnya pepaya nya itu kita rendam air selama satu atau dua hari kalau sudah sempur kita kasih makan ke bekicat ini dan mereka sangat lahap sekali ini ini yang udah besar nih ini aku ya saya satu bulanan lebih lah ini sudah mulai mulai ada teksturnya ini masih belum tapi ukurannya besar ini lebih besar sama yang ini ini kan udah ada warnanya ini tapi yang ini belum jadi kalau mau merawat anakan bekicat itu kita harus punya apa itu wadah wadahnya ya ya nggak terlalu besar ya kotak kan ini yang biasa kita buat apa itu kotoran kucing terus kita tutup pakai kayu itu udah cukup masuk itu berarti nanti mereka akan menempel-menempel di kayu seperti ini ini kan sebenarnya ini penutup ini berarti kayunya ini ini membuat tutup bekicatnya tapi ini masih dibuat hambatan ini nanti kita akan tutup kembali usahakan kita menyemprot itu sekitar satu hari sekali sore jangan terlalu basah jangan terlalu banyak airnya nanti malah takutnya mati ini sudah imut mulai imut-imut ini ini masih ada yang kecil ternyata besarnya itu enggak bareng ya ini memang ini yang kewajil sekali ini bukan penentasan saya ini tapi saya dapat di alam waktu kemarin dan berburu ini itu aja Brother untuk sekilas info atau video saya kali ini yang pengen mencoba ternak bekicat silahkan langsung eksekusi enggak perlu lahan yang cukup luas enak sekali Brother dan alhamdulillah ya bekicat ini sangat menghasilkan ya harganya kalau yang bersih itu sekitar 35.000 per kilonya yang sudah tinggal checking tinggal makan yang masih perlu kita proses harganya yang hidupan itu kurang paham kalau ditolong aku misalnya saya enggak pernah jual yang yang hidup jualnya yang sudah apa sih nah ini Brother begicat saya dan terima kasih buat teman-teman sudah mau menonton video saya sampai selesai saya mohon dukungannya dengan cara mengketik tombol subscribe like dan di-share dan siapa tahu nanti saya akan rencananya saya akan bikin konten tentang ternak 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 ini dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya see you next time selamat menikmati